Selama masanya Suwarto sampai itu tuh baru Jokowi yang bisa patahkan mitos itu. Karena apa ya? Kalau memang benar-benar ada perlemen atau ada pun pejabat yang bersifatnya berkepenting diri sendiri, dia nggak berani masuk di wilayah NTT bang, di wilayah khususnya Kabupaten ED. Khususnya Kabupaten ED. Tapi kalau seorang Jokowi, jangan kan Pak Jokowi ya, anak mantunya sendiri, Pak Taufis ini, suaminya Megal, itu sampai pulang dari sana nggak bakal lama gitu. Nggak bakal lama. Jadi kalau kami bilang Jokowi bukan jujur hanya karena merasa dia punya integritasnya, tapi memang dia kerja karena ada hati gitu. Kalau Jokowi kerja nggak ada hati, udah nggak bakal lama gitu. Pulang dari NTT tuh pasti ada, orang Jawa bilang kena sawan gitu. Nah itu kita berbicara yang biasa saja lah, anggap sih ini berbicara lucun aja lah bang. Kalau kita berbicara birokrasinya saya rasa jauh lah bang, karena apa ya. Dia nggak punya detail kok. Masa suwarto itu kan Jokowi nggak ada nama gitu loh. Tapi ketika munculnya dia ini-ini kan orang bilang yang tak terduga gitu loh. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai dengan RI 1 itu kan bukan sih perjuang untuk dia, tapi masyarakat membutuhkan figur-figur seperti Pak Jokowi gitu loh. Sekarang gini bang, di Jakarta demonya sedemikian rupa dan naik gitu. Nah kita di NTT bang, dengan Irian gitu, mana ada mau demo BBN naik gitu bang. Kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa gitu. Nah disitulah, disana baru naik seribu udah berteriaknya minta ampun. Lagi tadi disini loh, mau naik sampai 10 ribu pun ya udah diamin aja gitu loh. Mau ngapain nih gitu loh, habis orang pusatnya nentukan gitu. Percuma kita di demo pun yang penting mereka atur yang terbaik buat kita. Ini fakta yang terjadi di sana ya bang ya? Ini fakta yang terjadi di wilayah timur ya? Kita berbicara bang ya, kita berbicara masa SBY bang, kalau kita hitung dari anggaran, itu masuk di NTT itu cuma 6,7 triliun. Masa di Jokowi itu loh, hampir 12 triliun lebih gitu loh. Yang signifikan sekali, tapi bukti nyata gitu bang. Karena apa? Karena di NTT ini kan ada daerah-daerah yang gersang sekali. Padahal daerah itu daerah potensial gitu. Tapi begitu ada Jokowi itu semua jadinya. Jadi kita selama ini bang, kalau memang Pak Jokowi itu dia mendukung di Ganjar ya, ya kita pilih yang mana di Pak Jokowi berdiri ya disitu kita pilih gitu loh. Ini kalau NTT jangan akan omong sekarang bang. Kalau Gibran dipasang RI 1 pun mungkin Gibran itu yang kita pilih kok. Gitu loh. Jadi ini kita ngomong, ini memang kenyataan kami sudah merasakan bang. Merasakan sekali bang. Yang dulunya tidak ada kayak Timur Sentris lah, Papua Sentris atau mana. Sekarang itu jadi Indonesia Sentris gitu ya. Iya, gak ada luka. Bang, saya bilang loh, pemimpin yang sampai dimaki apa segala macam, saya berjokowi. Siapa itu loh? Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam bang Onjek, Onjekci. Malam bang. Bang dari mana bang? Ada, saya dari Bogor bang. Dari Bogor, siap. Siap. Bang gimana menurut pendapat bang Onjekci ini? Silahkan. Bang saya dapat nih bang. Tentang apa bang? Oke, turun dulu aja bang. Turun dulu nanti naik lagi bang. Ya kalau menurut saya pribadi, Pak Jokowi ini masih yang terbaik. Gimana kalau menurut bang Onjekci gitu? Kalau menurut saya, ini masing-masing punya pemikiran ya bang? Silahkan bang. Silahkan bang. Ya, kalau menurut saya, Pak Jokowi ini adalah utusan Tuhan bang. Utusan Tuhan. Kenapa saya bicara begitu? Karena sejarah Indonesia, kalau abang Indonesia mau maju, eh, mau jadi presiden, atau abang siapa nih, abang Ben, mau jadi presiden, itu harus bekerja keras di Jawa Barat. Harus memenangkan Jawa Barat. Karena Jawa Barat adalah pemilih terbesar di Indonesia. 33 juta. Ya, tetapi bayangin, Pak Jokowi itu bisa kalah di Jabar, tetapi Tuhan bisa utus beliau menjadi presiden. Itu dulu satu yang kita harus tahu. Ya. Semua bisa merancang sesuatu, semua bisa merencanakan sesuatu, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan bang. Tadi udah disampaikan sama ada abang yang dari NTT, bahwa selama Presiden Bung Karno, baru kali ini, Rakyat Indonesia memiliki pemimpin yang amanah. Ya, tetapi sekalipun ada cibiran tentang kabinetnya beliau, mungkin di circle-nya beliau, ada yang begini dan ada yang begitu, semua, semua pemerintahan, semua rezim akan seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Ya, tetapi, sampai sekarang ini, saya secara pribadi, saya melihat Pak Jokowi sangat amanah. Beliau sangat terbuka dengan masalah demokrasi atau kebebasan, sangat terbuka. Beliau dimaki-maki. Ya, kalau sempurna semuanya zamannya SBY, apalagi zamannya Soeharto, kalau maki-maki, waduh, udah selesai, udah. Itu kita pulang malam, kita pamit sama istri, sama anak, sama keluarga, semua kita pamit. Pasti udah selesai. Ya, setidaknya akan bermalam di di penjara. Tetapi, coba lihat zaman pemerintahannya Pak Jokowi, dimaki-maki ini itu, kebanyakan juga diselesaikan di atas meterai 6 ribu. Ini, memang, sekarang ini, saya dan beberapa teman, kita punya kegalauan. Nih, bang. Setelah Pak Jokowi, ini siapa lagi? Karena kan, buat kita kan Pak Jokowi sudah selesai nih, bang. Ya, sudah selesai. Jadi, kita, sebagai, kasarnya, kalau bahasa kasarnya begini, bang. Sebagai rakyat Indonesia yang waras, kita harus mempersiapkan pemimpin yang beda-beda tipis sama Pak Jokowi. Yang amanah, yang tegas, yang keras. Di 2024, adalah last battle, bang. Ya. Pak Prabowo sudah sudah umur, Ibu Mega sudah umur, Wiranto sudah umur, Amin Rai sudah umur, Oso sudah umur. Jadi, memang ini pertarungan terakhir. Siapa yang bisa memenangkan ini, kemungkinan besar, ya, kalau dengan niat yang buruk, kemungkinan besar, dia akan memimpin untuk yang sangat lama. Karena mungkin kebijakan-kebijakan, dia bisa rubah, regulasi, dia bisa rubah. Ya, kurang lebih seperti itu, bang. Nah, oleh karenanya, teman-teman ini harus bekerja keras. Satu komando, tegak lurus. gitu, bang. Ya, sampai sekarang ini, Pak Jokowi belum, padahal, ada sosok yang sudah diteriakin, kiri dan kanan. Dari, katanya, dari Sabang sampai Merauke. tetapi Pak Jokowi, statementnya Pak Jokowi, waktu di Ancol, ojo kesusu. Ya. Gitu. Ojo kesusu. Saya, sampai sekarang ini juga, boleh ya, bang, ya, kita, kita, kita sampaikan, kita di sini diskusi, kita memberi informasi menurut pemahaman kita, masing-masing, ya. No heart feeling, nih, bang. Boleh, bang. Boleh, bang. Bebas, bang. Iya. Yang penting kan jangan mencaci maki, gitu aja, bang. Yes. Bang, sebentar, kita sapa dulu ada bang, saudara kita yang baru naik, nih. Nanti bisa dilanjut lagi. Halo, selamat malam, Bang Giting. Malam, bos. Bang Giting, kita mengangkat tema, nih. Kalau menurut saya pribadi, sosok Pak Jokowi ini masih yang terbaik, gitu, ya kan. Dari, dari yang sedar-sedar lah, ibadahnya untuk pembangunan di Indonesia, untuk pemimpin rakyat, kecuali memang Bung Karno itu memang sudah nggak ada, nggak bisa kita komplain lagi, karena beliau yang memperjuangkan Indonesia, kan gitu. Menurut saya, selama saya rasakan, saya hidup, ya Pak Jokowi masih yang terbaik sih dalam memimpin Indonesia. bagaimana menurut Bang Giting sendiri? Silahkan. Kalau saya sih langsung aja, coba ditanya di teman-teman di sini suruh typing, misalkan, setuju nggak Jokowi tiga periode? Itu bentuk masyarakat itu bahwa Pak Jokowi itu memang luar biasa. Saya, kalau Bang Andi masih yang terbaik, saya pikir kalau Pak Jokowi bisa tiga periode, teman-teman typing di bawah. banyak yang setuju dan itu Bang Ucok setuju, setuju, setuju. Jadi, apa ya, melihat sesuap Pak Jokowi yang selama ini divitnah klemar-klemer, pelonga-pelongo, sekaligus juga dikasih dikasih statement bahwa beliau juga otoriter ketika membukukan sebuah organisasi yang berlawanan dengan ideologi negara, itu kan, itu tuduhan-tuduhan dan fitnahan-fitnahan itu selalu bergulir gitu loh. Tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi, dia menampilkan sesuatu yang bahwa pemimpin itu walaupun apa ya, apa sih, Pak Jokowi itu menampilkan out of the box lah. Pemimpin yang berbeda dari yang dulu. Ketika pemimpin dulu tuh ada gap, ada jarak antara pemimpin dan rakyatnya, adanya Pak Jokowi menjadi membaur gitu loh. Jokowi adalah kita. Kenapa dulu semboyanya Jokowi adalah kita? Ya, karena memang Jokowi itu dekat sekali dengan kita masyarakat dan satu yang pasti Jokowi pernah merasakan seperti kita bagaimana hidup di bantaran sungai, pernah digusur. Zaman dulu mana ada Presiden kita ya, kalau nggak darah biru, ya golongan dari orang-orang sana gitu loh. Jokowi menembus segala rintangan dan halangan yang orang semuanya berpikir dulu tuh. Teman-teman ingat 2014 seperti hal yang nggak mungkin Pak Jokowi itu bisa menembus RI1. Tapi dengan kinerja beliau yang memang ikhlas, yang memang jelas gitu kan. Jadi saya pikir sebuah jawaban kalau teman-teman typing di sini setuju 3 produk, setuju 3 produk, itu bentuk support dari kita sebagai rakyat kecil yang mengapresiasi sekali. Indonesia sentris adalah bentuk nyata bahwa Pak Jokowi ingin memeratakan Indonesia. Sementara itu dulu, saya sepakat kepengen ada yang lain yang berbeda pemikiran mengenai misalkan ah Pak Jokowi ini katanya nggak bagus dan segala macam. Saya ingin naik nih mana nih biar kita ngobrol di atas barang-barang. Itu dulu, silahkan. Oke, kita siapa dulu yang baru naik ini? Halo Bang. Selamat malam. Bang suami-suami mua. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Bang suami mua dari mana ini? Suami mua. Saya dari Majarengka. Majarengka. Oke. Saya dari Majarengka. Pak Jokowi ini ya Bang suami. Iya, iya, iya. Masih yang terbaik. Gimana kalau ini? Kalau... Apa tadi? Kalian, kalian. Kalau kalian... Oh. Gimana kalau kalian... Kalau dari masing-masing kita. Pendapat masing-masing dari teman-teman gitu. Masih tetap yang terbaik sih kalau bagi saya gitu kan. Memang... Yang dirasakan... Tentu saya itu memang perubahannya yang benar-benar besar gitu kan. Terlepas dari kekurangannya. Pasti ada... Yang beradasa. Tapi... Ya.